Kitab Amsal, Pasal 23 6. Bila engkau duduk makan bersama dengan orang penting, ingatlah dengan siapa engkau. Janganlah makan terlalu banyak walaupun engkau sangat lapar. Jangan makan terlalu banyak makanannya yang enak. Mungkin itu tipu muslihat. 7. Jangan rusakkan kesehatanmu dengan berusaha menjadi kaya. Jika engkau bijaksana, engkau akan hentikan itu. Dalam sekejap mata, uang dapat lenyap, seolah-olah mempunyai sayap dan terbang bagaikan seekor burung. 8. Janganlah makan bersama orang kikir. Jagalah keinginanmu dari makanannya yang lezat. Mereka mungkin berkata kepadamu untuk memakan dan minum apa saja yang engkau sukai. Tetapi sesungguhnya, bukan itu maksudnya. Mereka adalah orang yang hanya memikirkan biaya. Dan jika engkau memakan makanannya, engkau akan sakit dan merasa malu. 9. Jangan berusaha mengajar orang gila. Mereka akan mengejek kata-kata hikmatmu. 10. Jangan pindahkan batas-batas tanah yang lama, dan jangan mengambil tanah milik yatim piatu. Tuhan akan melawanmu. Ia berkuasa dan melindungi yatim piatu. 11. Dengarkanlah gurumu dan pelajari semua yang dapat kau pelajari. 12. Hukumlah anakmu bila perlu. Jika engkau menamparnya, itu tidak akan membunuhnya. Sesungguhnya, engkau dapat menyelamatkan hidupnya. 13. Hai anakku. Hatiku akan bergembira jika engkau membuat keputusan dengan bijaksana. Itu akan membuat hatiku senang jika engkau mengatakan yang benar. 14. Janganlah cemburu terhadap orang jahat, tetapi tetaplah menghormati Tuhan. Itu akan memberikan sesuatu yang kau harapkan yang tidak mengecewakanmu. 15. Dengarkanlah, hai anakku, dan bijaksanalah. Hati-hatilah selalu mengikuti jalan yang benar. Jangan bergaul dengan peminum dan yang rakus. Peminum dan yang rakus menjadi miskin. Mereka tidur terlalu lama, dan akhirnya hanya memakai pakaian compang camping. 16. Dengarkanlah ayahmu. Tanpa ayahmu, engkau tidak pernah lahir. Hormatilah ibumu, walaupun dia sudah tua. Kebenaran, hikmat, ajaran, dan pengertian sangat mahal harganya. Jangan jual semuanya. Ayah orang baik sangat berbahagia. Anak yang bijak membawa sukacita baginya. Buatlah kedua orang tuamu berbahagia. Berikanlah kepada ibumu sukacita yang sama. 17. Hai anakku, dengarkanlah baik-baik apa yang kukatakan. Biarlah hidupku menjadi contoh bagimu. Pelacur dan perempuan jahat adalah jerat. Mereka bagaikan sumur yang dalam, dan engkau tidak dapat melarikan diri. Perempuan jahat seperti perampok yang menunggumu, dan membuat banyak orang tidak setia terhadap istrinya. 18. Siapa yang masuk ke dalam perkelahian dan pertengkaran? Siapa yang luka tanpa alasan dan mempunyai mata yang merah? Mereka yang terlalu lama berada di luar sambil minum anggur. Matanya melotot terhadap minuman keras. Hati-hatilah dengan anggur, tampaknya indah dan merah, berkilau dalam cawan, mengalir dengan lancar jika diminum. Tetapi, pada akhirnya, menggigit seperti ular. Anggur membuatmu melihat yang aneh-aneh dan mengatakan hal-hal yang tidak berarti. Bila engkau berbaring, engkau menganggap bahwa engkau di tengah laut dan merasakan seperti yang tidur di atas tiang kapal. Engkau akan mengatakan mereka memukul aku, tetapi aku tidak merasakannya. Mereka menghantam aku, tetapi aku tidak mengingatnya. Sekarang, aku tidak dapat bangun. Aku butuh minuman yang lain. Terima kasih telah menonton!